Intro Apa yang kita lihat tadi restorasi dan dunia yang lebih baik mengajarkan kita ini Segala yang sementara bukanlah segala galanya Tetapi bukan berarti tidak berharga Kita ini berbeda dengan konsep misalnya filsafat platonisme Plato mengajarkan begini Segala sesuatu yang terlihat yang jasmani kurang sempurna Tidak usah fokus ke sana Fokusnya kepada yang spiritual saja Yang tidak terlihat Yang form, yang bentuk ini tidak sempurna Yang idea itu yang sempurna Itu pandangan dari Plato Beberapa orang Kristen mengantut pandangannya Plato tanpa disadari Misalnya ini Orang tidak mau olahraga Ditanya kenapa tidak mau olahraga Ada ayatnya langsung dibaca Latihan badani terbatas gunanya Tetapi ibadah berguna dalam segala hal gitu Ya tapi baca yang benar lah Kamu kurang olahraga Makanya bacanya kurang teliti Disitu kan latihan badani terbatas gunanya Bukan tidak berguna kan Tetapi pada saat yang sama kita juga harus sadar Yang sementara ini bukan segala galanya Dandan penting Tapi tidak usah sampai begitunya Merasa kalau saya tidak dandan kurang percaya diri gitu Berarti harga diri kita kita letakkan di mana? Salah dong Kalau saya mengajarkan begini Segala sesuatu yang dapat diambil dari hidup kita Adalah tidak berharga Jangan letakkan harga diri kita diatasnya Nanti kita bermasalah Ketika yang kita miliki itu diambil Kita pasti akan bermasalah Merasa kita tidak punya harga diri Padahal harga diri kita yang sesungguhnya Jauh lebih mahal dari semua yang kita punya Yaitu darah Kristus diatas kayu saleh buat kita Nah berikutnya ini juga tidak kalah pentingnya Begini Jika digerakkan dan dimampukan oleh kasih karunia Kesementaraan bisa membawa nilai-nilai kekal Jika digerakkan oleh kasih karunia Dan jika dimampukan oleh kasih karunia Kesementaraan bisa membawa nilai-nilai kekal Uang itu sementara Tapi kalau saudara hatinya digerakkan oleh kasih karunia Dan saudara dimampukan oleh kasih karunia Bisa menggunakan dengan bijaksana Maka itu bisa bernilai kekal Uang yang sementara saudara pakai Untuk membantu orang-orang yang membutuhkan Saudara menjadi kepanjangan tangan Tuhan Untuk orang-orang di sekeliling saudara Saudara pakai untuk mendukung pekerjaan Tuhan Untuk mendukung para misionaris di pedalaman Maka apa yang sementara Yang pasti habis ini Nilainya tidak akan pernah habis Karena bernilai kekal Bukan menyelamatkan kita Bukan Keselamatan kita bukan karena usaha kita Bukan Tetapi bernilai kekal Karena itu juga bisa memberkati banyak orang Sehingga banyak orang nanti Juga akan bisa menikmati kekekalan bersama dengan kita Apa yang kita miliki Semuanya akan hilang Semua yang kita miliki Popularitas kita Kepandian kita Uang kita Prestasi kita Semuanya akan habis Makanya kita perlu memikirkan begini Setelah habis Apakah semuanya benar-benar habis Ataukah Masih bernilai kekal Bagaimana bisa bernilai kekal Yaitu kalau engkau digerakkan oleh kasih karunia Dan dimampukan oleh kasih karunia Harus dua hal ini ada Digerakkan Berarti kasih karunia itu menjadi dorongan bagi kita Injil itu menjadi alasan kita melakukan sesuatu Tapi digerakkan saja tidak cukup Kita harus dimampukan juga oleh kasih karunia Karena pada saat kita menggunakan hidup kita Melepas apa yang kita miliki untuk orang lain Kadangkala itu tidak mudah Ada orang lain menyalahgunakan kebaikan kita Kadangkala kita menggunakan itu untuk orang lain Dan kita merasa kok enggak ada buahnya ya Yang nyata ya Maka kita perlu dimampukan oleh kasih karunia Supaya kita bisa terus menerus setia melakukannya Terima kasih kerana menonton!